Ya ada nanti terdakwa kasus pekaroh arisan online D.P. Puji Winda Sihota diponis 2 tahun penjaro dengan dendoh 200 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cambi. Bertempat di ruang Cakra Duo Pengadilan Negeri Cambi sidang putusan kasus pekaroh arisan online yang digelar secara virtual atas terdakwa D.P. Puji Winda Sihota terdakwa D.P. diponis 2 tahun kurungan penjaro dan dendoh sebesar 200 juta rupiah. Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Alex Pasaribu didampingi 2 orang hakim anggota yakni Ina Herlina dan M.Saprizal Pahmi. Hakim menyatukan terdakwa terbukti secara rosa dan meyakinkan bersalah melakukan pencucian uang dan penggerapan uang transaksi elektronik terhadap sejumlah peserta arisan yang tidak dibayarkan keuntungannya yang mengakibatkan kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dengan demikian, terdakwa D.P. telah melanggar Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik contoh Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Penasihat hukum D.P. Apriyansa mengatorkan majelis hakim telah memutuskan ponis selama 2 tahun penjaro dengan dendoh 200 juta rupiah jika tidak dibayar ditambah hukuman 1 bulan kurungan penjaro serta meminta kepada yang mulia majelis hakim agar dapat memikirkan terlebih dahulu terkait menerima putusan Iko ataupun naik banding diberikan waktu selama 7 hari sejak putusan dibacokan. Menyekati dari puntukan, kemudian kan diputuskan oleh kemantian hakim lagi dalam setengah jemah putusan karena memang hakim telah memutuskan diputus dengan bidana 2 tahun ya tapi sama-sama kita benar dengan rendah 200 juta jika tidak dibayarkan sejibatnya selama 9 minggu menurutnya kita terlalu syukur bahwa hari ini beli yang kita sudah dikutuskan oleh sebuah sebuah dan kemantian sikap dari kami senyap itu kita sehitung kami akan menyatakan kepada manusia sebuah yang menurutnya dari 7 hari sejak putusan yang dibacakan Sebelumnya terdakwa dituntut 3 tahun penjaro dengan dendoh 200 juta rupiah subsider 6 bulan Tidgetahui duit dari peserta didukur dikuasui dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi Kerugian dari korban pun bervariasi yakni 20 juta rupiah, 30 juta rupiah dan kisaran 2 jutaan Iqbal, Cek TV, Ngabar Terima kasih telah menonton!